Intro Halo selamat sore, sahabat cinta anggrek dimanapun anda berada Kembali lagi di channel saya, Bella Indonesian Orchid Nah dimana di channel ini kita akan membahas seputar tentang anggrek-anggrek spesies dari Sumatera Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang anggrek kita sore ini Mohon bantuannya untuk menekan tombol lonceng subscribe and share Agar tidak ketinggalan video-video apa aja yang akan kita upload selanjutnya Oke tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja untuk pembahasan tentang anggrek kita kali ini Dimana untuk hari ini kita akan membagikan bagaimana cara menanam anggrek gramatopilum stapeli florum ini dengan baik dan benar ya Anti gagal Nah disini saya akan kasih lihat contoh plan-plan yang sudah berhasil saya tanam Akar sudah terlihat sangat sehat ya Akar keluar juga sangat banyak dan juga tunasnya juga sudah mulai keluar Ini penanaman mungkin sudah berumur di kisaran 2 bulan paling lama Ini 2 bulan paling lama ya Terlihat juga daun masih sangat sehat, segar Menandakan dengan cara saya menanam seperti ini berarti dia cocok ya Dan cocok dan sangat sesuai sekali dengan media yaitu mos hitam Oke langsung aja disini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menanam anggrek gramata peli florum ini Disini kita sudah punya anggrek gramata peli yang kondisinya cabutan ya Ini baru aja dapat tadi sore Nah ini akan segera kita tanam Nah untuk media apa aja yang akan kita gunakan dan persiapan apa aja Yang pertama disini kita harus menyiapkan papan pakis Yang ukuran biasa ya seperti ini papan pakisnya Terus media yang digunakan bisa dipilih Kalau mau menggunakan media serabut kelapa Nah itu harus benar-benar steril Kalau bisa itu direndam dulu ya selama 1 minggu Airnya ditukar dalam waktu 1 hari 1 kali Agar bisa menghilangkan zat yang berbahaya di serabut kelapa ini Yaitu zat nitan kalau gak salah namanya itu Atau mau yang lebih aman juga Ini kita menggunakan media mos hitam atau akar kadaka Yang sudah kita cuci juga yang sudah steril seperti ini ya Agar aman Karena mos hitam ini juga mengandung seperti tanah ya Nah itu harus kita cuci sampai bersih Untuk airnya juga menetes seperti ini Sudah terlihat ya bersih ya Sudah gak ada hitam-hitamnya lagi Sudah menetes seperti ini Seperti ini sudah aman dan steril Siap digunakan Oke langsung aja kita tanam anggrek gramastapeli nya Oke disini saya rasanya menanam anggrek gramastapeli Disini kita menggunakan Kita gunakan serabut kelapa aja ya Kita ambil secukupnya seperti ini Terus kita letakin di atas papan Nah media serabut kelapa ini Tidak dianjurkan untuk menutup akar ya Media apapun itu Maupun kita menggunakan mos hitam Usahakan penanamannya jangan di atas akar seperti ini Tapi di bawah akar Karena fungsinya hanya sekedar untuk menahan air Untuk kelembapan si anggrek ya Nah seperti ini Nah setelah seperti ini Ini fungsi dari benang tadi Atau mungkin di rumah Teman-teman punya Apa itu namanya Tali Tali plastik juga bisa digunakan sih Nah kita ikat Agar tidak goyang ya Diikat seperti ini Kita balut sampai tidak bergerak lagi ya Nah sedikit naik kesini gak apa-apa Terus untuk bagian sini juga kita ikat Seperti ini Agar tidak bergerak ya Sebenarnya untuk penanaman Anggrik gramastabeli ini sangat simpel Gak terlalu ribet ya Yang penting kita paham bagaimana Tentang cara perawatannya Itu aja Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah kuat Sudah tidak bergerak lagi Langsung aja kita Dimana tadi Nah ini Langsung aja kita putusin Kita ikat Biar gak longgar lagi Seperti ini Bahkan tali plastik juga bisa digunakan ya teman-teman Oke hasilnya tadi Yang udah kita tanam Nah seperti ini Mungkin untuk Biar lebih rapi Ini bisa kita gunting ya Agar bisa terlihat lebih rapi Kita tanam seperti ini Nah ini gantungannya udah ada Jadi tinggal cantol aja Seperti ini Itu hasilnya Itu mantap sekali Nah dengan penyiraman Dengan menggunakan media serabur kelapa ini Kalau bisa Selama bulgnya masih Kencang seperti ini Walaupun media sudah kering Itu usahakan jangan disiram Terkecuali apabila Bulg sudah terlihat mengkriput Seperti kekurangan cairan Baru kita melakukan penyiraman Nah itu untuk penyiraman Anggir keramas tapeli Walaupun dia menggunakan media Mositam Ataupun serabur kelapa Seperti ini Yang menyimpan air Relatif lama Tapi usahakan Jangan terlalu sering disiram Terkecuali kalau bulg sudah kriput Oke akan saya kasih lihat Untuk bulg yang sudah Kriput Namun akarnya sehat sekali Seperti ini Nah ini kan sudah terlihat Bulgnya sudah mengkriput Nah ini bisa kita melakukan penyiraman Satu hari sekali Ini media yang digunakan Hanya di bagian bawah Tidak menutup bagian atas akar Agar akar bagian atas Itu bisa bernapas ya Seperti ini Nah ini akarnya sudah sehat sekali Bahkan sudah masuk ke pakis Tunas juga sudah keluar Nah ini berarti kita sudah berhasil ya Menanam arit gram Atobinum stabilis lorong Seperti itu teman-teman Nah ini juga tadi Barusan kita tanam Dengan menggunakan media Mositam Intinya sama Akar bagian atas Usahakan jangan tertutup semua Seperti ini ya Karena ini juga Perlu bernapas Ini kita menggunakan Medianya tadi Ada serabur kelapa Yang dililit Seperti ini Terus tambahin Mositam Nah kalau seperti ini kan Usahakan bulgnya Kalau masih kencang Mesti bening seperti ini Jangan melakukan penyiraman ya guys ya Nah Tapi kalau dia sudah mengkriput Sudah seperti dehidrasi Baru kita melakukan penyiraman Oke mungkin itu aja Informasi yang dapat kita bagikan ya Mengenai tentang Cara menanam Anggrek gramatopilum Stapeli florum Nah ini adalah Hasil-hasil dari rawatan kita Yang sudah berhasil Itu Itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asahambra menonton! Amin, guys, Chef Asahambra mempertarani Chef My Chef 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 себе